Pagi hari ini Presiden Joko Widodo memantau langsung penyaluran bantuan di Johar Baru, Jakarta Pusat. Kita akan bergabung bersama dengan Yunia Harsari, langsung dari Johar Baru, untuk informasi selengkapnya. Yunia, bagaimana dengan proses penyaluran bantuan sosial yang Anda pantau di sana oleh Presiden? Robot agenda Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini digelar lebih cepat daripada yang sudah dicadwalkan. Tadi pagi Presiden Joko Widodo sudah tiba di RW 07 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat ini sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Didampingi oleh Menko PMK Mohajir Effendi dan juga Matri Sosial Juliari Batubara. Kedatangan Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini di Johar Baru, Jakarta Pusat adalah untuk meninjau langsung penyaluran bantuan sosial berbentuk sembako atau yang juga dikenal masyarakat sebagai bansos khusus Presiden. Tadi begitu turun dari mobil ke Presidenan Indonesia I, Presiden Joko Widodo sempat masuk ke kantor Sekretariat RW 07 yang kemungkinan ini untuk melihat daftar nama masyarakat atau daftar keluarga penerima manfaat dari bansos khusus Presiden berbentuk sembako ini. Lalu kemudian Presiden bersama dengan dua menteri yang mendampingi tadi langsung masuk ke sebuah gang pemukiman penduduk untuk meninjau langsung dan melihat langsung seperti apa proses penyaluran bantuan sosial berbentuk sembako ini kepada masyarakat. Tadi kunjungan dari Presiden Joko Widodo memang tidak lama Robert, mungkin hanya sekitar 15 menit saja. Tapi dari peninjauan Presiden ini seperti yang tadi disampaikan di dalam konferensi persusai peninjauan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa hingga saat ini bantuan khusus Presiden ini sudah tersalurkan kepada masyarakat, sudah benar-benar tersalurkan kepada masyarakat yang sudah didata dan benar-benar membutuhkan karena terdampak COVID-19. Dan ini sudah masuk ke tahap ketiga atau bulan kedua dari yang dijadwalkan karena bantuan khusus Presiden ini dijadwalkan akan diberikan tiga bulan berturut-turut yakni April, Mai dan juga Juni di mana perbulannya ada dua tahap pembagian Rp300.000 paket sembako, paket sembako Rp300.000 untuk tahap kedua dan tahap ketiganya di bulan Mei, tahap pertama di bulan Mei seperti itu. Jadi ini ada tiga tahap yang sudah disalurkan oleh Presiden. Ini sesuai dengan instruksi sebelumnya bahwa Presiden meminta tiga tahap penyaluran sembako yang masing-masing senilai Rp300.000 ini sudah harus disalurkan sebelum Idul Fitri. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Pagi hari ini saya ingin memastikan penyaluran sembako ke masyarakat khususnya di Jabodetabek. Dan tadi saya melihat masyarakat sudah menerima bantuan yang pertama sudah diterima, bantuan yang kedua sudah diterima, dan kemarin serta hari ini sudah diterima bantuan yang ketiga, sudah yang ketiga. Dan kita harapkan nanti untuk selanjutnya akan menjadi lebih cepat dan lebih lancar lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kalau anggaran kami di Kemenso untuk DKI memang Rp1,3 juta. Jadi kalau ada penambahan, ya kami harapkan Pemprov DKI yang handle. Yang di tahap ketiganya seperti itu. Jadi karena ada tambahan dari 2,1 juta kakak, sisanya Rp800.000 sekian itu di handle oleh Pemprov DKI. Ya Robert, seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial Juleri Batubara, bahwa pada tahap ketiga penyaluran bantuan sosial ini ada penambahan jumlah penerima atau jumlah keluarga penerima manfaat. Karena memang ini masih open source, artinya siapapun masih bisa mendaftar untuk kemudian mendapatkan bantuan sosial khusus presiden. Namun ini tadi dari budget dari pemerintah pusat sendiri ini adalah 1,3 juta penerima dan sisanya nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan, sebelum Idul Fitri sudah ada 3 tahap pemberian bantuan dimana 2 tahap diselenggarakan di bulan April dan 1 tahap dilaksanakan di bulan Mei ini. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih. Yunia Harsari atas informasi Anda.